Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita lanjutkan materi bahasa Inggris kita dengan mempelajari tiga pola comparative degree beserta contoh kalimatnya. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Tonton terus ya video ini. Comparative degree adalah bentuk gramatika dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk membandingkan dua orang manusia, binatang, benda, atau hal lainnya yang tidak setara karena ingin menginformasikan mana yang lebih bagus di antara keduanya. Comparative degree selalu ditandai dengan kata then atau akhiran er. Comparative degree memiliki tiga jenis pola dalam kalimat bahasa Inggris dan masing-masing pola memiliki rumusnya masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dengan pola conjunction. Dalam pola conjunction ini terbagi menjadi tiga rumus. Yang pertama, Subject plus Verb plus Adjective plus Er plus Then plus Subject plus Verb. Rumus yang kedua, Subject plus Verb plus More plus Adjective plus Then plus Subject and Verb. Rumus yang ketiga, Subject plus Verb plus Irregular Comparison plus Then plus Subject plus Verb. Untuk contoh kalimatnya, rumus yang pertama, My brother is shorter than I am. Saudara laki-laki saya lebih pendek daripada saya. Contoh kalimat untuk rumus yang kedua, Amusement park is more interesting than beach. Yang artinya, taman bermain lebih menarik dibandingkan pantai. Contoh kalimat untuk rumus yang ketiga, Anger is worse than silent. Yang artinya, marah jauh lebih buruk dibandingkan diam. Sekarang kita beralih pada pola yang kedua, yaitu pola double comparative. Yang dimaksud dengan pola double comparative, yaitu memiliki dua bentuk comparative dan ditandai dengan kata semakin, titik-titik, semakin. Atau dalam bahasa Inggris, akhiran er, dots, er. Untuk contoh kalimatnya, The younger, the spoiler. Semakin muda, maka dia semakin manja. Contoh kalimat yang kedua, Semakin besar, maka akan semakin berat. Pola yang ketiga, yaitu pola variasi. Rumusnya sebagai berikut, Subject plus verb plus more plus than plus subject plus verb. Contoh kalimatnya, She works more than I work. Dia perempuan, bekerja lebih dibandingkan saya. Contoh kalimat yang kedua, Andy has cars more than I have. Artinya, Andy memiliki mobil lebih banyak dibandingkan yang saya miliki. Contoh lain comparative degree dalam kalimat sebagai berikut, She is smarter than us. Dia, perempuan, lebih pintar dibandingkan kita. My car is more expensive than yours. Mobil saya, lebih mahal dibandingkan mobil kamu. My teacher is taller than my mom. Guru saya, lebih kurus dibandingkan ibu saya. The brighter the day, the hotter it gets. Semakin terang hari, semakin panas cuacanya. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan mengenai tiga pola comparative degree beserta dengan contoh kalimatnya. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi bahasa Inggris kali ini, Halo Edukasi akan berikan kalian tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Perhatikan baik-baik untuk tugasnya. Tugasnya adalah, Buatlah masing-masing satu kalimat menggunakan tiga pola comparative degree beserta arti dari kalimat tersebut. Jika kalian sudah tahu jawabannya, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.